Pertama-pertanyaan sih, sebenarnya gimana cara kita bisa menghasilkan uang dari Youtube dan sebenarnya dari berbagai macam cara, di video kali ini kita akan bahas keempat dan ya, itu yang kita bahas dalam video kali ini Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Sosial Media Menekter tempat Anda bisa belajar melalui pemasaran melalui media sosial dan topik kita hari ini sebetulnya bicara tentang Youtube Monetization atau ya, sebetulnya simpel adalah gimana cara bisa menghasilkan uang dari Youtube dan memang ada banyak sekali cara tentang gimana cara menghasilkan uang dari Youtube sebetulnya tapi di video kali ini kita akan bahas spesifik 4 yang paling umum dan yang paling common sekali mungkin Anda temukan di Indonesia terutama dan apa aja itu sebetulnya jadi, kalau saya boleh bicara 4 gitu yang paling common di Youtube pertama tentunya adalah AdSense Program dimana mungkin Anda tahu ya, kita bisa menghasilkan uang dari video Youtube yang boleh dibilang saat kita dapat penghasilan dari iklan sebetulnya kemudian yang kedua adalah Affiliate Program Affiliate Program itu adalah kita menjualkan produk orang lain sebetulnya jadi kayak maklark online dimana ya, kita akan promosiin video-video orang melalui link-link promosi tertentu biasanya kayak gitu kemudian ada juga namanya endorsement atau paid promote sebetulnya ada beberapa hal gitu ya nanti saya akan jelasin buat Anda ada beberapa jenis sebetulnya yang termasuk dalam promosi endorsement, paid promote, dan sejenisnya nanti kemudian yang paling kanan sedikit ada ketutup gitu ya tapi simpelnya adalah yang paling kanan, yang keempat adalah gimana cara kita bisa menghasilkan uang dengan berjualan produk sendiri jadi ya itu sedikit yang paling umum ditemukan di Indonesia sebetulnya dan kalau kita bicara tentang AdSense Program sebetulnya kalau Anda perhatikan, saat kita buat channel nantinya ini saya ngambil dari channel Youtube-nya Social Media Marketer sendiri gitu ya dimana kalau kita perhatikan dari monetization itu adalah cara kita bisa menghasilkan uang dari Youtube dimana ada beberapa syarat sebetulnya untuk kita bisa mendapatkan AdSense dari Youtube dimana AdSense dari Youtube ini penghasilan kita yang dapat dari iklan yang muncul dalam video-video yang kita buat di channel Youtube kita sebetulnya tentunya ada banyak sekali policy yang harus teman-teman pahami dan ketahuin terkait dengan AdSense Program ini yang biasanya juga cukup biasa dikenal sebagai yang namanya Youtube Partner Program dimana mungkin saya akan jelasin ke Anda langsung ya tentang Youtube Partner Program ini nah ini adalah biasa dikenal sebagai YPP dimana, sorry yang YPP ini ya dimana Youtube Partner Program Anda bisa coba browsing ya, Youtube Partner Program dimana disini Anda bisa perhatikan bahwa ada beberapa kriteria yang bisa atau perlu kita lengkapin agar kita bisa mendapatkan akses ini sebetulnya dimana dia bilang minimum eligibility requirement untuk join YPP atau Youtube Partner Program ini adalah ya kita harus mengikuti semua kebijakan dari si Youtube itu sendiri tentunya gak boleh buat kematian-kematian yang sifatnya melanggar aturan gitu ya nanti saya juga akan jelasin kepada Anda tentang apa yang harus dihindarin kemudian juga tentunya termasuk dalam negara yang disupport Youtube Partner Program Indonesia termasuk gitu ya kemudian tidak ada sesuatu yang melanggar aturan jadi namanya strike itu jadi community getland strike nanti kita bisa lihat ya dimana community getland strike itu apakah kita melanggar peraturan-peraturan seperti ini apakah video kita ada copyrightnya mungkin apakah ini juga berdampak dengan banyak hal sebetulnya ya jadi ada beberapa Anda nanti bisa baca ya dimana ini kayak simpelnya kalau di kita mungkin Indonesia adalah kayak SP surat peringatan gitu ya jadi first strike itu SP1, SP2, dan SP3 sebetulnya jadi beberapa part baik lagi kemudian ada juga kita harus memiliki channel kita itu harus memiliki 4.000 jam gitu ya jumlah orang yang menonton dalam 12 bulan terakhir dalam 12 bulan terakhir channel kita harus ditonton 4.000 jam plus harus memiliki 1.000 subscriber kemudian harus memiliki akun AdSense akun AdSense ini adalah akun AdSense Google sebetulnya dimana akun AdSense Google itu sebetulnya nanti Anda bisa ya browsing sendiri ya tentang adsense.google.com website-nya dimana saat Anda punya akun AdSense Google nanti kita tinggal konekin rakening bank kita sehingga dia setiap bulan akan bisa transfer ke kita tetapi ada yang kita kenal sebagai namanya threshold teman-teman jadi dalam AdSense program itu AdSense kan sebenarnya ada beberapa macam ya ada yang namanya display dimana itu bisa muncul di artikel-artikel blog yang kita bisa pasang Google AdSense kemudian yang kedua adalah AdSense yang datang dari YouTube sebetulnya tapi dalam satu akun AdSense sebetulnya jadi dua-duanya apakah kita bisa dapatkan penghasilannya jawabannya bisa saat Anda punya website yang punya penghasilan dari banner blog iklan plus ada YouTube channel yang dikonekkan ke dalam satu akun ya itu bisa dalam akun juga tapi pada beberapa kasus sih Anda bisa gabungin satu ada juga yang buat sendiri-sendiri it's okay sebetulnya nah balik lagi ke masalah yang tadi saya bilang threshold threshold itu adalah jumlah minimum dimana kita baru bisa ditransfer oleh si YouTube pada bank kita itu saat sudah mencapai threshold 100 dolar atau sekitar 1 juta setengah gitu ya dengan ya konversinya jadi kalau lebih 100 dolar dimana sudah tercapai disitu baru ditransfer ke region kita kalau misalnya satu bulan kita baru dapat 100 ribu atau 200 ribu ya maka ya nunggu lagi gitu ya bulan depan dikumpulin jadi diakumulasi sampai angkanya tercapai baru ditransfer ke kita jadi enggak tau-tau kita dapat kemudian langsung ditransfer penuh 100% ke tempat kita enggak seperti itu teman-teman so balik lagi ke dalam YPP checklist gitu ya disini juga ada banyak hal-hal yang lebih detail lagi tentang 2FA-nya ya verification juga harus dinyalakan kemudian guideline kemudian nanti kalau sudah seribu subscriber dan 4 ribu jam dan ya teman-teman jadi ini bukan atau tapi done jadi harus 4 ribu jam orang yang menonton video-video di channel kita plus seribu subscriber kemudian kita nanti bisa mengaktifkan menu yang namanya monetisasi kemudian ada tombol buat request nanti Anda tinggal request aja that's it sebetulnya tinggal konekin akun AdSense di review dan selesai sebetulnya sebenarnya sesimpel itu ya untuk review teman-teman saya yakin juga cukup banyak video-video tutorial tentang ngajuin AdSense seperti apa gitu ya kemudian kalau terkait dengan youtube channel monetization menurut saya yang juga harus teman-teman cermatin adalah di bagian policy dimana policy ini itu signifikan banget ya menurut saya pribadi karena disini teman-teman bisa lihat bahwa si youtube sendiri secara aktif akan memperhatikan seperti apa sih tema-tema video kita gitu ya kemudian kayak disini ya hindarin membuat konten-konten yang sifatnya spamming deceptive practice itu ngajarin orang untuk ngakalin sesuatu gitu ya atau menipu jadi itu bahaya kemudian konten porno simpelnya jadi seksual konten atau nudity termasuk child safety ini juga jadi problem teman-teman dimana ini jadi sesuatu yang jadi concern si youtube terutama di tahun kemarin ya 2021 dimana child safety ini maksudnya adalah saat teman-teman membuat konten yang spesifik buat anak-anak di bawah 13 tahun itu akan dapat perhatian yang super-super ketat dari si youtube sendiri karena ada juga beberapa channel yang tidak bisa mendapatkan penghasilan dari youtube adsense kalau teman-teman membuat konten dalam bentuk anak kecil yang tujuan targetnya plus juga ada ya faktor lain nanti teman-teman bisa klik aja dan baca lebih detail ya kemudian ada harmful and dangerous content itu sifatnya sesuatu yang bisa menyakitin atau berbahaya diikutin orang gitu ya hate speech juga termasuk jadi mengajarkan sesuatu yang kurang baik lah simpelnya gitu ya kemudian juga harassment cyber billing itu gak boleh kemudian ada juga yang lain ya disini hal-hal yang detail jadi saran saya teman-teman perlu cukup membaca yang namanya policy teman-teman karena pada kebanyakan kasus sebetulnya saya perhatikan adalah youtube adsense itu sangat ketat banget dengan masalah namanya policy jangan sampai teman-teman udah punya channel yang aktif banget kemudian teman-teman tidak pernah baca hal ini dan teman-teman justru membuat konten yang melanggar peraturan ini kemudian ya akhirnya channel teman-teman gak bisa ngasih duit satu gitu ya kedua channel teman-teman bisa dihapus dari si youtube itu sendiri jadi be careful dengan part ini jadi bukan masalah bicara tentang gimana sih biar kita bisa ngasilin apa namanya duit dari si youtube itu sendiri doang gitu ya tapi ya ada banyak aspek lain disana nah next teman-teman kita juga perlu bicara tentang aspek lain yaitu ya tentang dari mana sih sebenarnya penghasilan dari youtube ini sebetulnya iklan teman-teman itu ada beberapa indikator gitu ya biar teman-teman punya bayangan ini contoh yang saya capture dari channelnya kita sendiri jadi ya kita terbuka aja sebetulnya tentang ini ya dimana kalau teman-teman perhatikan ada beberapa jenis iklan yang teman-teman bisa dapatkan dan berupa bagi hasil gitu ya dalam kasus ini skippable video ads itu bentuknya adalah yang teman-teman bisa skip kurang lebih 5 detik pertama jadi 5 detik pertama teman-teman bisa skip namanya skippable video pada kebanyakan kasus teman-teman dari yang saya perhatikan skippable video ini adalah sumber penghasilan dari jenis adsense yang paling banyak gitu ya secara proporsi distribusinya kemudian display ads itu yang bentuknya seperti ini teman-teman dia pop up yang ada banner-banner di bawah iklan jadi bentuknya gambar jadi saat teman-teman nonton video youtube maka akan muncul gambar di bawah gitu ya itu namanya adalah display ads atau biasa juga dikenal sebagai namanya overlay ads basically ya itu kemudian bumper ads itu mirip seperti skippable ads teman-teman tapi yang tidak bisa di skip punya jadi bumper itu yang biasanya maksimumnya setelah 6 detik ya jadi dari video yang kita gak bisa skip tapi 6 detik aja dan itu yang namanya adalah bumper ads jadi beberapa bumper ads commonly umumnya dipakai sama brand-brand yang sifatnya mau pakai awareness dalam jangka panjang gitu ya biasanya kalau teman-teman mungkin tahu bumper ads itu kayak video yang kita gak bisa skip di televisi konvensional gitu lah jadi bumper ads itu kayak gitu ya jadi saat kita pengen nonton dari satu video ke video lain biasanya nanti muncul bumper ads ya itu simpelnya nah biasanya bumper ads itu akan lengket dengan namanya skippable video ads karena biasanya dua-duanya akan rotasi gantian kemudian ada juga namanya non-skippable video ads dimana non-skippable video ads adalah video ads yang kita tidak bisa skip teman-teman jadi ada beberapa jenis ini sebetulnya unknown saya jujur gak tahu kenapa ini tulisannya unknown toh ada gitu ya tapi memang proporsinya kecil ya 0,0 sekian persen ya tapi biar teman-teman punya bayangan yaitulah jenis-jenis penghasilan atau sumber dari iklan yang teman-teman dapetin sebetulnya dan di youtube teman-teman kita dibayar berdasarkan bagi hasil dari namanya cpm atau cost per mile cost per mile ini adalah biar berapa sih sebetulnya si youtube akan bayar atau memberikan bagi hasil ke kita gitu ya dari seribu tayang iklan dari seribu tayang iklan bukan dari seribu orang yang nonton video kita karena gak selalu orang yang nonton video kita itu pasti akan muncul iklan disana jadi itu harus teman-teman garis bawahin ya jadi misalnya video kita ditonton 2000 kali apakah pasti 2000 nya muncul iklan jawabannya tidak teman-teman jadi gak selalu jadi bisa jadi cuma 1500 misalnya muncul 500 nya gak ada iklan berarti ya kita gak bisa dapat penghasilan dari yang 500 itu kadang-kadang kenapa itu terjadi karena bisa jadi tidak ada pengiklan karena ingat ya teman-teman bahwa si adsense program itu datangnya dari pengiklan jadi kalau pengiklan tidak ada yang beriklan pada hari-hari tertentu atau misalnya sedikit dan konten ada banyak sekali bisa jadi konten kita gak dapat jatah distribusi iklan sehingga kita gak bisa ngasihkan penghasilan atau biasanya CPM juga terlalu murah jadi ada banyak case sebetulnya tapi poinnya adalah tidak 100% ya tapi ya berdasarkan dari hitungan muncul iklan apa enggak teman-teman nah basically seperti itu teman-teman dan kalau kita bicara tentang yang sebelumnya jadi teman-teman perhatikan dari affiliate program itu seperti apa sih bentuknya mungkin teman-teman pernah juga nonton beberapa video di youtube yang biasanya kalau affiliate program itu teman-teman akan temukan di dalam jadi teman-teman nonton video kemudian dia menjelaskan sebuah program tertentu atau mempromosikan hal tertentu biasanya dia akan ngasih link di dalam description misalnya gitu ya jadi dia bisa ngasih link-link seperti ini maka link seperti ini biasanya adalah link afiliasi walaupun dalam kasus kita sih sebenarnya bukan link afiliasi karena link kita sendiri gitu ya cuman pada dasarnya dia akan ngasih link seperti itu biasanya kalau di Indonesia itu udah cukup banyak gitu ya link-link afiliasi yang simpatnya langsung ke direct ke marketplace misalnya mempromosikan produk tertentu atau kalau di luar negeri biasanya tuh yang paling banyak dipakai adalah Amazon affiliate which is dia mempromosikan produk-produk tertentu seperti review product gitu ya unboxing dan kawan-kawan yaitu bisa banget buat dipakai untuk mendapatkan komisi dari iVillage sebetulnya nah kemudian yang ketiga bicara tentang namanya endorsement teman-teman video endorsement itu ada beberapa jenis bentuk juga gitu ya nah bahkan di youtube sendiri juga ada beberapa feature yang bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan potensi penghasilan ini tapi di youtube sendiri teman-teman ada beberapa jenis pada dasarnya ada tiga ya dia bilang satu adalah product placement dimana product placement itu simpelnya adalah mungkin teman-teman saat buat video kemudian teman-teman naruh satu-satu yang ada brandnya di belakang atau di depan teman-teman atau di kaos teman-teman mungkin gitu ya namanya product placement dimana product placement itu saat teman-teman buat konten dia adalah bagian dari konten tidak ada promosi directly ke sana tapi teman-teman bisa lihat bahwa itu brandnya apa itu namanya product placement kemudian yang kedua adalah sponsorship dimana sponsorship itu tentunya isi kontennya isinya adalah ya product tertentu gitu ya teman-teman memuliskan product tertentu atau kampanye tertentu kemudian yang ketiga tadi adalah endorsement endorsement itu adalah secara spesifik teman-teman memunculkan produk-produk itu sebagai produk yang teman-teman rekomendasikan entah itu teman-teman review entah itu teman-teman coba dan banyak hal lainnya jadi itu namanya endorsement jadi sedikit banyak perbedaannya di sana ya teman-teman kemudian disini juga ada penjelasan bahwa teman-teman harus hati-hati bahwa yang namanya product placement gitu ya sponsorship endorsement itu harus memperhatikan juga beberapa produk yang boleh dibilang diperhatikan di youtube teman-teman disini teman-teman bisa perhatikan bahwa youtube tidak memperbolehkan teman-teman mempromosikan mengendorse ataupun mempromosikan atau merekomendasikan simple lah gitu ya produk-produk seperti produk yang ilegal baik produk ataupun jasa gitu ya sex or escort services jadi sesuatu yang sifatnya lebih ke dewasa lah intinya gitu ya kemudian mail order bridge ini apa ya mungkin di Indonesia gak terlalu common ya mungkin di Amerika yang cukup common kemudian obat-obatan gitu ya kemudian obat-obatan tanpa resep juga termasuk judi termasuk gitu ya kemudian ini ya nah ini juga menarik teman-teman jasa joki ujian gitu ya itu juga gak boleh kemudian juga hacking phishing spyware gitu ya barang yang bisa meledak kemudian praktek-praktek yang sifatnya menipu atau membohongin publik itu juga gak boleh teman-teman which is sekali lagi saya akan sangat prefer teman-teman menyarankan teman-teman juga buat cukup membaca yang namanya hal-hal seperti ini terutama saat teman-teman mau menghasilkan uang dari sana jangan sampai sekali lagi ya teman-teman mempromosikan sesuatu yang ternyata melanggar aturan ini kemudian ya teman-teman berakibat dengan video teman-teman jadi masalah satu belum masalah hukum beneran gitu ya youtube-nya aja bisa di tag down atau youtube teman-teman hilang video hilang mungkin gitu ya setelah video hilang nanti teman-teman bisa channelnya hilang gitu ya atau yang lebih parah teman-teman bisa dapat masalah hukum yang bener-bener real gitu ya jadi sekali lagi hati-hati dengan part bagian endorsement product promote gitu ya ataupun product placement yang teman-teman ya lakukan sebetulnya kemudian poin keempat adalah bicara tentang yang namanya jualan produk teman-teman nah jualan produk itu tuh saya yakin banyak teman-teman bisa buat seperti edukasi teman-teman bisa arahkan mereka untuk klik link di bio jadi metode jualan teman-teman bisa pakai dengan berbagai macam hal gitu ya boleh pakai via affiliate tadi boleh gitu ya via promotion boleh product placement boleh sponsorship boleh gitu ya jadi mungkin teman-teman buat channel sendiri yang membahas mungkin tidak direct ke produk teman-teman tetapi yang ke hobi sekitar produk teman-teman kemudian mensponsorin produk atau bisnis teman-teman sendiri itu juga boleh tapi poinnya adalah yang keempat adalah teman-teman menjual produknya teman-teman sendiri itu boleh sangat-sangat boleh banget gitu ya jadi kurang lebih teman-teman bisa dapat bayangan gitu ya gimana cara menghasilkan uang dari youtube tentunya sekali lagi saya bilang bahwa ada banyak sekali cara jika bisa menghasilkan uang dari youtube dan saya yakin makin ke depan makin banyak sekali opsi-opsi yang bisa bertambah dan tentunya teman-teman bisa menghasilkan uang dengan berbagai macam cara gitu ya di youtube itu sendiri dan kurang lebih sebetulnya itu poin yang saya mau sampaikan di video kali ini semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman dan kalau teman-teman suka dengan video ini teman-teman bisa like gitu ya dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel ini untuk dapetin video-video kita yang lainnya plus jangan lupa juga kalau teman-teman punya ideas atau komentar tentang video ini feel free buat tulis komen di bawah dan itu video kali ini dan sampai jumpa di video-video yang lain